hai 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 ceraku ini bisa rapen tinggisus mending sangguluh Jumaten berlatih tapi yang saya pastikan gini ya secara ada ilmu-ilmu itu mukaddam alal-adab ilmu harus didaulukan alal-adab ada hal-hal tertentu yang menang ada tapi yang ilmu yang tidak wajib tapi ilmu berdua ini pasti menang akhir-akhir anak pulang biasa buka pulang nanti saya gitu biasa terutama sengalitnya sepede di sini karena tadi ujimlah ngomongin oke nak peluang tadi kepentingan harus buka saya gugat yang harus harus diganggu seorang istri adalah suami supaya aturan main itu jel lombak dalam saya saja berani gugah saya karena tak atur lombak dalam sayang bagian ibu takik kaedah kalau ibu gerak saya di rumah juga topokong jika superkulah ya Wani karena itu kaedah jangan sampai misal ibu gerak jam setengah dua karena etika menunggu sebab ungu misalnya itu kan parah atau sakitnya sampai sejak subuh-subuh jadi ilmu terus mau kedap apa bahwa ibu itu segala-galanya sampai sekarang tahu berbeberapa kali setengah dua didotok mbak dalam matokang dalam aku sibuk gerak ini sahabamu langsung bawa rumah sakit etika itu bakdel ini ketentuan ilmu itu nomor iya gue cukup banget anaknya ikan dua TV itu rasa etika tapi mesin gua pikir gagak deloknya ngomah tapi deloknya tonggong apa yang digaguh orang tuanya bagi gaguh tanggan juga betong gue misalnya tapi tangganya senang misalnya wong ibu-ibu ke pengguna ambil darmu anaknya teletapis itu kan lu rasa ambung tetep ganggu itu dikubur di selera nggak misalnya saling mendek sinetron anaknya belok deletapis misalnya ayo motofad lo film Isis itu sama-sama jeneng emang kan selainannya buda-beda naruhin gelap bolat misalnya aku mau ngaku SGI kecelokong-alem senang gelap TV nganti saya di mana makhluk orang mikir, aku seneng gelap TV, aku seneng gelap mikir pojokku ya sekali nah, cowok itu kan seneng gelap film mengayu-ayu mereka gelap penampilan ini, aku seneng gelap makhluk rangking dermo, yang lucu-lucu, yang lucu, yang mau kal itu, karwan rata mikir mereka aku tahu dikelui kiai, kiai itu sinetro ada pemeran sebagai Ustadz, Ustadz itu sangat maning TV, dipikir gak tenang kalau aku sinetro, ngobok mikir mereka merana Ustadz itu ya, pemeran Ustadz kan kadang fatwa nah, kiai itu terseksa dari fatwa Ustadz itu belum terseksa, dari fatwa Ustadz yang tinggi Ustadz sobat, pemeran Ustadz karena makhluk kamu kan mikir fatwanya makhluk hahaha tapi setan itu setruk kalau ngerti ini, ngekei waspasa aku juga tidak tinggal, makhluk aku ngerti kok, setan yang waspasa aku ya, tinggal, memangkel setan yang menggambar itu ngeri setan itu kurang ngajar jadi orang orang alim itu diriduk masa kaya Mustafa mengkwagel sengaja ini gini, kaya terutama akhirnya sengalim jadi misalnya kayak sholat, kadang setan meridung ini kayak sholat, mesti ditompok pengirahan terus kita kadang menyesali masa lalu menyesali masa lalu, sholat itu mesti ditompok pengirahan, itu setan ngeridung, itu setan kaya kudubok lawan ditompok, ditompok itu kenangan terbaik saya sebagai hamba pernah sudut, pernah sholat, titik kaya apa buruknya kita ketemu Allah hara tahu, sholat, hara tahu ush raditompok Allah lalu aku malah tak lawan kadang setan beneran hara ditompok sepuluh sholat mungkin atau sholat, sepuluh sholat karena setan mau kepingin ini supaya orang menyesali atas kesalahan di masa lalu, kayak apa belum tahu sholat mau ketun juga kali ini, contohnya fisik aku merumat cah yatim secara ikhlas mulai jilin, bareng gede kuliah jadi uang lali aku, bareng lali aku terus aku ketun kerumat cahitku, ternyata gak bales jasa, lu kamu merumat dia secara ikhlasnya, jadi anak wakafil yatim, gak hati ini jangan, kok malah aku bisa jadi murahan harap-harap dibales jasa, hanya karena tamak kamu, anak yang kamu merumat sekarang jadi menteri, misalnya cik goblok, ikhlas kamu itu jadi suargo, tamak kami itu setan kancangan ini seringnya kancangan ini kondok, ikhlas melarat kancangan ini juga, hutang rauh di sekolah, itu gak selisip pangkak saya ikhlas, itu gak perlu itu gak perlu seperti itu masa lalu kita yang ikhlas itu masa lalu yang luar tapi setan itu kepengen, bahkan ikhlas di masa lalu, makanya di iqya itu setan itu saking ngurang ajar, ikhlas yang ini seki kuat itu jodak ada ya zaman kue boblok itu kan mesti ikhlas karena cara bangun kuyunannya santri bahkan kia itu ikhlas santri mereka santri itu mencoba kia itu ikhlas bareng sudah di kia itu pikir itu kayak mirival ini uratan itu asal kia itu dicucup jaman santri jahat bareng sudah di kia itu dirival ini rapati hal ini ikhlas kia itu kelakuan itu apakah itu jangan lupa banget teman terang kalau kelakuan itu apakah itu zaman moda apa itu yang bab itu lupa apa yang ada yang mesti ngomong ini sepertinya masih jaman yang ada di kia itu pikir ini politiknya jadi kalau ada setan seperti ini tinggalnya di kia itu kalau kena paham keraju di situ sampai kadang kena istri mana ada kuitan dengan dirimu kalau Jibril mengandalkan aku, aku ahli rokok, itu tetap aku sujit aku kelazimani kawuloh, itu ya sujit meskipun Jibril tidaklah ngabari cuma aku ngelawan setan harus pakai nama besar jadi setan itu tidak kurang ngajar jadi barang semua sekelipat itu makanya disebut Allah ini yawas visu, visu durinas maka ada ulama yang sampai cara ngertikan gini Allah itu ketika melawan santet, itu hanya dengan sifatnya kul a'udhu birok bil falak, hanya dengan sifat satu birok bil falak, langsung min syarri mal khalak wa min syarri hosikin idha waqob, wa min syarri nafadha dihluqab jadi untuk melawan santet, Allah itu hanya menceritakan satu sifat kedikjayaannya yaitu birok bil falak tapi ketika Allah untuk melawan waswas, itu Allah cerita tiga sifatnya kul a'udhu birok bin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil jadi sampai Allah menceritakan tiga kekuatan sifatnya untuk melawan waswas, itu betapa seriusnya waswas sampai Allah untuk melawan itu, menceritakan tiga sifatnya karena betapa bahayanya waswas waswas itu apa? Allah itu was visu, visu durinas jika aku ini saling wajib, Rufin, Mustafa, BKB karena wangi ngaji ini, perlapuannya ini, wajib setan walaupun kita tak seneng itu, Mustafa Baris nah, contohnya aku ngerti, ada prospek ya rasain nanti sok beno, ada prospek kok saya ini nanti sok beno? malah bayanganku nanti di akhirat itu, yang ngel-ngel aku, ya makin aku bayangin rai-rai ini, nanti di akhirat itu yuk karena aku mau ngeboswargo langsung ke pengiran, disalam lah, yaa.. yaa.. mentah lah... terus prospekin ini, yaa.. tapi bia-bia perintahnya pengiran ini umatnya Rasulullah, umatnya kanjeng nabi perintahnya pengiran berumat ya umatnya nabi aku gak boleh berumatnya, berumatnya, ngurumat umatnya kandung nabi Muhammad jebule gak pros wah itu kayak abad tersingginya kandung nabi jadi aku, itu happy ya mulai ngomong2-2 belok setengah goblok sampai setengah iya itu ya setengah orang bingung, orang bingung, setelah itu lagi setiap statusnya omatnya gandimah Muhammad kalau pernah di satu forum mulai orang Alim itu, ya tau gimana ini ngetes barang macam-macam, ini ada orang roh iya dong, kalau di Alim itu kan orang Alim habis itu iya saya sering ngomong, kalau saya sering ngomong di Alim ini saya ke dalam latapah dan alim itu aku yang berdewa ya, aku yang berdewaan, aku yang berdewa ya, aku yang berdewanya tanpa keliru tanpa repek hahaha kaga nanti tapi khawatir saya nanti gitu, weh diridu saya tahu, saya berdewanya, saya berdewa, ini adalah kaya temui, itu adalah kaya Jewish saya itu sudah selalu berdewanya, meertinya berdewanya apa itu, kenangan terbaik saya, tahu saja pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wassalam kalau kerumat Cah Yatim Arap-Arap dibalajah saya keinginannya setan jadi kerumat Cah Yatim menuruti perintah Rasulullah saya keperintah itu perintah setan, berarti setan tidak harus kamu lawan itu min syaril waswasil jadi sudah malah cara aku beneran, cara aku jadi wali, tidak ada wali karena cara aku, aku pikiran wali lah, berapa dihasil cara aku tidak aku pikirannya wali merumat Mustafa, sekarang sudah disukai lali aku, aku malah senang dan gajaran aku utah kalau diwales, tidak ada wali ini berapa, cara aku pikirannya wali contohnya kurang mungkin bahasa aku ya kurang mungkin umpamu, umpamu umpamu, umpamu, umpamu ucuk-ucuk Mustafa suka di Ferrari yang mau hal misalnya tapi ini mau-mau terus mendingan ini, wah guys, kalau gua blok jenang pintar, melarat jenang suka nampak Ferrari ini, pek maksudnya orang Mdjikvatu nampak Ferrari misalnya, kan karena mereka yang berbicara tetap aku, cwara ngagup pikiran wali tidak senang, tidak senang, aku khawatirku aku sudah diwalesi, tidak mengulangku selama ini itu tidak Mustafa masih lalih nampak Ferrari muwalad itu, kan mau lapik malapik perkaranya aku tidak diwalesi terus cuma aku yaitu ngomgong-ngomgong ngaji meneh tapi malah aku malah ngegang ngomong pak fero senang jantung mongkalkan bayangin orang mongkalkan wangi jagotan khususnya terus ngomongkalkan tapi tetep mungkin pengiran tapi tidak bisa ya hucul harus khususnya hucul mongkalkan lu kena gilm lah dunga dunga aku dunga aku mandil, yakin mandil pokoknya aku dunga yang aneh-aneh aku mandil gila mongkalkan gila mongkalkan, gila mongkalkan mongkalkan sama rakyat ngamin ikan mandi hahaha jadi aku pengiran nganti Atta Fisifah bin Salasin untuk melawan was-was Allah itu menyebut ida sifatnya birobinas, maliginas, ilaiinas terus lagi mencari lugu ambik buju nak ambik kecewa ambik buju, anak ambik tongko mesti ya juri dua tapi yang bertuah balik ini hucul pula dengan merintahkan wa'asyiru nabi ma'ruf berarti nabi ibu ini perintahnya kadang ngamuk ngureng-murengnya perintahnya sedangnya wujudnya menuruti harga tapi mu'am ala bin ma'ruf itu perintahnya harus dikululis ini dengan timpang perintahnya nafsu kalau begitu menuruti nafsu nguruti nafsu menuruti nafsu tapi kan kiyayah mati sudah bakal jadi wali wongkarkan perintah kan terbakar jadi wali tapi kalau diperintahnya pengirat Allah nifati rasul rupanya kalau keinginan setan itu sebetulnya hanya supaya kamu tidak nyaman dengan ibadah tapi kalau ketakutan suul khotimah kamu menjadikan kamu sopan sama orang lain menjadikan kamu tawaduk, gak apa-apa itu berarti sama malah malekat karena ketakutan suul khotimah berakibat takzim atau sopan kepada orang lain itu bagus, berarti kan tambah tawaduk maksudnya tambah tawaduk aku soleh lah, kurang mesti usul khotimah, akhirnya tawaduk itu bagus, karena efeknya bagus tapi nak terus gak nyaman dengan ibadah kamu di masa lalu karena takut, tetap suul wah itu setan-setan amoh yakin, aku tawaduk lah terus aku suul khotimah tetap aku bangga, jadi kalau Allah tahu yang doanya sujud tahu yang doa maju tasbah, tahu maju selawat yang Rasulullah sallallahu wa'ali wa sallam karena setan kan mikir, tapi akhirnya nyatanya suul khotimah, terus gunanya apa gunanya aku sujud dari pengiran sujud ke orang roh gunanya, jasar setan orang roh gunanya sujud, jadi terang apa, mesti nak ketak lu omongan ini kan harus gua pulak gendeng ngurung tanah siapa, aku es pekatan suwi aku kosa akrab aku kosa akrab aku juga kosa akrab aku kosa akrab aku kosa kanal sujud seketan setan seneng godok yang rusuk mencari rujan rupanya